Tidak euforia yang berlebihan, kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat ada protokol kesehatan, terutama memakai masker. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Balangan adakan dialog lintas agama dalam penguatan moderasi beragama. Diaulah benteng tundakan kantor Bupati Balangan selasa 24 Mei 2022. Ketua FKUB Kabupaten Balangan Supriyadi mengatakan dalam memelihara kerukunan umat beragama, FKUB Kabupaten Balangan rutin mengadakan perkumpulan tokoh agama yang menjadi perwakilan kecamatan setiap bulannya. Untuk kegiatan ini didukung oleh dari Kementerian Agama, mulai dana dipak Kementerian Agama Kabupaten Balangan, dan bantuan dari pemerintah daerah untuk kegiatan-kegiatan FKUB, untuk memelihara kerukunan umat beragama di Kabupaten Balangan. Supriyadi berharap semua anggota yang hadir termasuk kepala wilayah baik camat dan kepala desa dapat memberikan konsep hidup yang rukun dan tokoh agama dapat menjadi penyejuk umat beragama dalam bersilaturahmi dan toleransi. Moderasi beragama sendiri bertujuan agar praktek beragama sesuai dengan esensinya, sehingga agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia dalam bermasyarakat. Kegiatan ini dibuka resmi oleh Bupati Balangan yang diwakil oleh Syaifuddin Taylah selaku kepala bagian KES Raset da Balangan. Dengan narasumber kepala badan KES Bangpol Kabupaten Balangan Haji Albani Abbas dan melalui aplikasi Zoom kepala Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Tamrin. Turut berhadir pula tokoh agama TNI Polri, kepala badan KES Bangpol, camat serta tokoh masyarakat. Nadia dan juru kamera Bella Kira Rendra melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih telah menonton!